Nah Al-Himam jamannya Himmah semangat itu kendaraan Setiap salik harus punya kendaraan namanya Himmah Setiap orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala harus punya kendaraan yang namanya Himmah Kalau gak punya Himmah gak bisa jalan Himmah ini kendaraannya, kalau gak punya Himmah gak bisa jalan Semangat mau sholat sunnah gak ada, bakdiyah berat Semangat baca Al-Quran gak ada, buka aja berat Udah di depan matanya Al-Quran nyentuh aja berat Semangatnya gak? Gak ada Semangat tahajud gak ada, gak bangun Kalau toh bangun gak tahajud, semangatnya gak? Gak ada Jadi semangat ini penting Nah pertanyaannya, atau mungkin sehingga ditanyakan orang Habib, saya udah gak bersemangat lagi gimana ini? Saya udah gak bersemangat lagi gimana ini? Ada gak solusinya? Ya kamu coba diiming-iming dulu dengan nanti kamu jadi wali Saya gak bersemangat jadi wali Semangatmu jadi apa? Ya gak tau nih saya lagi, kalau kata orang solo ngelokro ya Udah, gak ada semangat sama sekali Gak ada semangat sama sekali Gimana caranya menumbuhkan semangat? Simple Mau Mau? Mau tau caranya? Ya, wanibiro Mahal loh nih kendaraan Caranya sangat mudah Kumpul dengan orang-orang yang punya semangat Karena semangat itu nular Contoh Ya Jalan sendiri Terasa capek Ditemani tiga orang yang jalannya cepat Ikut Kalau gak percaya Anda berangkat haji atau umroh Kalau lagi di kamar Mau ke masjid berat itu Begitu pintu kamar dibuka ketemu temen Masuk lift mulai ringan Keluar dari hotel Lihat orang banyak Jalannya cepat-cepat Langkahnya semakin Semakin ringan Langkahnya semakin ringan Sehari lima waktu di masjid Jalan empat kilo Juga ringan Karena yang temen ini banyak Yang bersemangat banyak Nular Ya ketularan Makanya hati-hati Jangan-jangan semangat kita digembosi Sama temen kita sendiri Deket-deket sama usat ii Semangat turun nanti Ini semangat Masya Allah Usat ii semangatnya bagus Iya Deket siapa kita ini Hati-hati makanya Cari temen yang buat kita semangat Jangan temen yang gembosi Diajak sholat susah Diajak baca Al-Quran Susah Diajak zikir Susah Ini gembosi ini Bisa menghabiskan semangat Semangat kita Makanya untuk ngimbangi Temen-temen yang gembosi Cari temen-temen yang mompa Ya kalau gembos kan di pompa ya Nah yang mompa bagaimana Ya hadir di majlis seperti ini Saya tersemangati Dengan kehadiran antum semua Ya seharusnya antum juga tersemangati Dengan kehadiran temen-temen yang ada di Disini Nimbulkan semua Semangat Orang itu kalau ibadah Gak ada semangatnya Kemudian gak ada gairahnya repot Apa gairah bahasa inggrisnya Passion Ya penting itu Passion dalam beratah Ada amal Ada gairah Ada semangat Nah kalau udah punya semangat Dan punya gairah Amal soleh Oh ringan itu Yang namanya baca Al-Quran Khatam satu hari kelar itu Betul Yang namanya Pengen belajar bahasa Arab Dua bulan Selesai itu bisa Saya udah buktikan Saya belajar bahasa Arab itu Hanya dua bulan Nah ini jangan dibilang Habibnya sombong Ya memang saya sombong sih Ya gak ada niatan sombong Tapi mau kasih contoh Dua bulan Insya Allah gak ada kesombongan Dua bulan saya belajar bahasa Arab Tapi sekarang Saya sampai ngomong Oh seandainya Semangat yang saya miliki dulu itu Bisa kembali sekarang Ya seandainya itu Jadi saya kangen sama semangat saya yang dulu Udah turun jauh Dua bulan Selesai itu bahasa Arab Karena ada semangat Ada gairah Ada semangat ada Ada gairah Gak ada yang mustahil Tepat Kementsangat berada Tepat Kementerian RM Terima kasih.